Intro Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Terima kasih sudah mengklik tombol video ini Ada story apa hari ini Jadi hari ini mami mau bikin donut pizza Simak terus videonya sampe habis Karena pastinya setelah ini mams juga bisa bikin Di rumah Tahap pertama ini mami bikin donutnya dulu ya Jadi kali ini mami akan Pakai metode 1 kali frupping aja ya mams Dan untuk durasi mixernya Kurang lebih 12-15 menit ya mams Kita akan pastikan Untuk adonan kali ini Kita mixer sampai Adonannya kalis elastis Intro Jadi adonan kalis elastis Saat mami renggangkan ya adonannya Akan terbentuk lapisan tipis Seperti ini Yang tidak mudah robek ya mams Oke ini adonannya udah bagus Jadi kita ke tahap selanjutnya Saatnya mami akan bagi adonan Menjadi 13 bagian ya mams Dengan berat masing-masing 36 gram ya mams Intro Untuk adonannya tadi sebelumnya Mami bulatkan seperti ini ya Dan di bagian atasnya Mami kasih minyak goreng Biar kelembaban adonannya Tetap terjaga ya mams Dan ini mami akan timbang Kurang lebih 35-36 gram ya mams Masing-masing Kita lakukan hal yang sama Sampai adonannya Habis terbagi ya mams Intro Oke tahap selanjutnya Ini mami akan bentuk Dan mami akan ambil Di bagian yang pertama ya Dan mami pipihkan seperti ini Untuk proses pembuangan uap udara Yang terperangkap di adonannya ya mams Lalu mami akan ronding Kita bulatkan kembali Seperti ini Ya untuk memperapat bagian bawahnya Ini mami banting-banting Seperti ini Biar lebih padat lagi adonannya Dan mami akan gulung Di tepung terigu ya Dan mami akan tekan Menggunakan cetakan dari donat ya mams Sebanyak 2 kali Dan mami bisa lakukan hal yang sama Sampai selesai ya mams Oke selanjutnya ini mami Bikin topping pizzanya ya mams Ini bawang bomba Yang sudah mami iris tipis Kecil seperti ini Kita tumis terlebih dahulu Setelah harum Kita masukkan Bumbu spaghetti nya Ditambah lagi 1 sendok makan Saos tomat Dan 1 sendok teh Saos cabai ya mams Atau mau lebih pedas Mams bisa Sesuaikan selera ya Dan ini mami kasih Setengah sendok bubuk penyedap Dan juga Seperempat sendok teh Lada bubuk ya Dan selanjutnya Ini bahannya Masuk juga Yaitu Jagung manis Sosis sapi Dan juga sosis ayam ya Dan mami kasih Setengah gelas air ya mams Dan mami akan tutup ya mams Kita tunggu 2 menit Sampai 3 menit Sampai airnya menyusut ya Dan ini sudah matang Kita matikan apinya Dan tunggu sampai dingin ya Ini hasil 1 kali proofing ya mams Kurang lebih 1,5 jam Kurang lebih 1,5 jam Atau 90 menit ya Kita siapkan minyaknya sampai panas Baru kita goreng donatnya Kurang lebih durasinya ini Pada saat pertama kali goreng ini 4 menit ya mams Jadi kurang lebih kita akan tunggu Sampai bagian bawahnya coklat Baru kita balik ya Dan untuk balik donatnya ini 1 kali balik aja ya mams Untuk minyaknya tadi mami gunakan juga Minyak beku ya mams Jadi mami campur minyak kelapa Dan juga minyak beku Yang mami bisa cari di e-commerce online ya Karena minyak beku ini Tidak banyak terserap oleh donat gitu Jadi bikin donatnya lebih kering Tidak berminyak gitu ya mams Dan saat donatnya diangkat Ini mami hentakkan seperti ini ya Biar minyaknya turun Dan tetap kokoh Jadi white ringnya tidak mudah kempes ya mams Oke ke tahap selanjutnya ini Kita akan beri topping ya mams Caranya ini mami gunting di bagian atasnya Untuk jaraknya ini Ya antara white ring dengan bagian yang kita gunting ini Kurang lebih setengah centi gitu ya mams Atau 0,5 centi gitu ya Atau kiranya mams bisa perkirakan aja ya Ini mami gunting ya sampai putus ya Nanti mami akan tekan seperti ini ya mams Jadi terbentuk cekung Dan cekungan ini bakal mami isi dengan topping yang udah kita buat tadi ya mams Oke kita lakukan hal yang sama sampai selesai Untuk donatnya sendiri ini empuk banget Tadi udah mami tes ya Mami kempeskan dan dia berbentuk seperti semula dengan perlahan ya Dan ini pemberian toppingnya ya Yang pertama mami masukkan dengan bahan yang sudah kita masak tadi ya mams Sebanyak 2 sendok teh ya Atau sesuai selera Setelah semua donat sudah diberi topping seperti ini Mami kasih dengan parutan keju mozzarella ya mams Dan gak lupa untuk menambah aroma pizzanya Makanya ini mami kasih bubuk oregano ya mams Oke seperti biasa ini ovennya sudah siap pakai Artinya mami sudah panaskan sebelumnya ya mams Untuk pengovenannya ini kurang lebih 5 menit aja ya Dengan suhunya 150 derajat celcius Tapi atas bawah ya mams Atau bisa disesuaikan dengan oven di rumah masing-masing ya Dan ini mami kasih juga saus ya mams Untuk yang mau lebih pedas ya Jadi ini mami sudah siapkan mayonaise dan juga saus keju ya Serta saus tomat kalau misalnya yang tidak suka pedas Oke mami bisa lakukan sampai selesai ya Atau misalnya di tahap ini mami hanya memberikan saus mayonaise juga gak apa-apa ya Karena jujur toppingnya ini aja udah enak banget gitu ya mams ya Jadi mami kasih saus keju untuk lebih cheesy aja gitu ya mams ya Jadi sesuai selera aja ya Wow ini beneran enak banget ya mams Ini mami gak cukup satu langsung mami makan dua Jadi empuk dari base donatnya Dan gurih dari topping pizza yang udah kita buat ini ngeblend Enak banget serius mams Pokoknya ini mami recommended untuk mams coba di rumah ya Siapa tau juga ini bisa jadi ide usaha baru rumahan Yang jadi ladang cuan Jadi mams bisa taruh di dalam mika satuan donat seperti ini ya mams Oke mams gimana mau coba di rumah Kalau misalnya suka juga sama video ini Jangan lupa dikasih like nya ya Dan jika ada pertanyaan mams bisa tulis komentarnya di kolom komen Dan jangan lupa untuk share resep ini ke sosial media yang mams punya jika bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Sampai ketemu di video selanjutnya Daaah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax